Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemasi Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Rampage yang rilis pada tahun 2018 lalu. Film ini bercerita mengenai beberapa hewan yang terpapar zat aneh dan berubah menjadi monster. Film ini disutradarai oleh Brad Payton, dipintangnya oleh Dwayne Johnson, Naomi Harris, Melin Ackerman, dan Jeffrey Dan Morgan. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Rampage. Semoga! Pada tahun 1993, sebuah terobosan teknologi yang disebut CRISPR telah ditemukan, di mana para ilmuwan berhasil melakukan rekayasa genetika terhadap makhluk hidup untuk kepentingan pengobatan penyakit kronis. Namun pada tahun 2016, karena berpotensi disalahgunakan untuk pembuatan senjata pemusnah masal, penelitian CRISPR pun dilarang oleh pemerintah. Di luar angkasa, sebuah satelit yang cukup besar mengalami kerusakan. Hampir semua kru yang ada di dalamnya tewas mengenaskan. Tersisa satu orang kru yang berusaha masuk ke dalam kapsul penyelamat untuk pulang kembali ke bumi. Namun atasannya mengunci kapsul penyelamat dan memaksa kru itu untuk mengambil sampel penelitian sebelum pulang. Dengan wajah ketakutan, wanita itu pun memberanikan diri memasuki laboratorium untuk mengambil beberapa sampel penelitian. Saat akan kembali menuju kapsul penyelamat, dia dikejar oleh tikus raksasa. Beruntung dia berhasil masuk ke dalam kapsul penyelamat sebelum diserang oleh monster tikus itu. Kapsul penyelamat itu pun berhasil lolos. Saat memasuki atmosfer, ternyata kapsul penyelamat itu retak akibat serangan monster barusan. Kapsul itu pun meledak di atmosfer dan puing-puingnya berhangguran. Di bumi, seorang petugas cagar alam yang bernama Davis menemani beberapa karyawan magang untuk mengenali aneka satwa di cagar alam tersebut. Para pekerja magang itu terpukau saat melihat interaksi antara beberapa gorila hitam yang ada di sana. Di saat semuanya sedang tenang, tiba-tiba dari belakang muncul gorila putih yang mengancam gorila hitam. Para pekerja magang itu pun ketakutan. Salah satunya mencoba berlari, namun dia dikejar oleh gorila hitam yang panik. Tak disangka gorila putih seketika menolongnya. Gorila putih itu adalah hewan kesayangan Davis yang dia pelihara sejak kecil. Gorila itu bernama George. George tertawa melihat tingkah karyawan magang yang ketakutan. George yang nakal punya kebiasaan ngeprank manusia. George mengetahui bahasa isyarat. Davis lalu menyuruh George untuk berteman dan melindungi semua hewan yang ada di sana. Tapi jawaban George malah mengacungkan jarinya. Davis pun semakin kesal. Seusai kejadian tadi, salah satu peserta magang yang kagum dengan aksi Davis mengajak Davis untuk makan malam. Namun Davis menolaknya karena dia sudah punya acara lain. Rekan Davis heran kenapa Davis suka menyianyikan kesempatan untuk berinteraksi dengan manusia. Dan Davis lebih suka menghabiskan waktunya dengan para binatang. Davis pun menjawab kalau binatang adalah makhluk paling jujur. Jika mereka menyukaimu, mereka akan mencilatimu. Namun jika mereka tidak menyukaimu, mereka akan memakanmu. Tidak seperti manusia yang penuh kebohongan. Sambil tertawa, Davis pun pergi. Malam harinya, terlihat tiga buah benda jatuh dari langit. Benda yang pertama jatuh di sebuah padang rumput. Benda itu mengeluarkan gas hijau. Dan tidak sengaja, gas itu dihirup oleh seekor serigala. Benda kedua jatuh di kolam buaya dan dimakan oleh buaya yang ada di sana. Benda ketiga jatuh di dekat kandang George. George yang penasaran mendekati benda itu. Lalu tiba-tiba, George juga terkena semburan gas hijau dan seketika membuatnya menjadi agresif. Keesokan harinya, Davis dengan tergesa-gesa berangkat ke cagar alam. Dia diberitahu kalau sejak semalam, George bertingkah aneh. Saat diperiksa, Davis terkejut karena melihat seekor beruang yang tewas setelah berkelahi dengan George. Kemudian terlihat George yang terdiam di dalam gua. Davis mencoba menenangkan George yang terlihat gelisah. Davis bertanya apa yang terjadi. George yang gelisah itu pun meminta maaf karena telah membunuh seekor beruang. George kemudian berdiri dan hal itu membuat Davis terkejut karena melihat ukuran George saat ini lebih besar dua kali lipat dari kemarin. Di dalam hutan kandang gorilla itu, Davis dan anak buahnya menemukan sebuah kapsul aneh yang semalam jatuh dari langit. Di kota Chicago, di dalam gedung pencakar langit milik perusahaan Energine, dua orang pimpinannya yang bernama Brad dan Claire merasa kesal karena satelit milik mereka kemarin meledak membawa kerugian puluhan juta dolar dan menghancurkan semua hasil penelitian yang dilakukan di dalam satelit itu. Claire lalu menenangkan saudaranya itu dan menyebut kalau salah satu sampel hasil penelitian berhasil mendarat ke bumi dengan selamat. Karena wadah sampel itu terbuat dari bahan yang tahan terhadap gesekan atmosfer. Salah satu anak buahnya telah menemukan lokasi di mana sampel itu jatuh. Mereka berdua pun bergegas mengambil sampel itu sebelum keduluan orang lain. Karena sampel itu adalah hasil penelitian yang dilarang oleh pemerintah sampai-sampai mereka terpaksa melakukan penelitian itu di dalam satelit luar angkasa. Claire lalu menghubungi anak buahnya yang bernama Burke untuk memimpin ekspedisi mencari sampel penelitian miliknya. Di tempat lain, Burke dan anak buahnya bersiap-siap menjalankan perintah Claire untuk mencari sampel penelitian yang jatuh tadi malam. Mereka naik helikopter menuju hutan Wyoming, Amerika Serikat. Sementara itu, di dalam sebuah apartemen, seorang wanita baru saja bangun dari tidurnya. Wanita ini bernama Kate. Kate tiba-tiba terkejut saat melihat sebuah siaran televisi yang memperlihatkan Brett memberikan keterangan pers perihal satelit milik perusahaannya yang hancur baru-baru ini. Di saluran lain, terlihat berita yang menyebutkan sebuah puing-puing satelit terjatuh di dalam cagar alam San Diego dan beberapa saat kemudian membuat seekor gorilla yang bernama George mengamuk dan bertingkah aneh. Kate pun terlihat panik dan bergegas menuju ke sana. Di dalam hutan Wyoming, Burke dan anak buahnya sudah sampai di lokasi yang telah ditentukan. Mereka pun menelusuri padang rumput. Di sana, mereka menemukan sebuah kapsul penelitian yang telah rusak. Mereka pun melaporkan hal itu kepada Claire. Burke juga menyebut kalau dia melihat puluhan serigala telah dibantai secara aneh semalam. Claire langsung sadar kalau ternyata sudah ada hewan yang telah terinfeksi dengan patogen hasil penelitiannya. Claire lalu memerintahkan Burke untuk memburu hewan yang telah terinfeksi itu hidup atau mati. Di dalam cagar alam, Davies terkejut setelah melihat hasil pemeriksaan laboratorium George. George mengalami pertumbuhan yang tidak wajar. Davies menyuruh rekannya untuk tidak memberitahukan ini kepada pemerintah karena Davies tidak ingin George dibunuh jika pemerintah mengetahui hal ini. Davies kemudian berjanji kepada George akan mencari tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Siang harinya, Kate datang ke cagar alam menemui Davies. Kate menjelaskan kalau dia adalah seorang ahli genetika dari perusahaan Energine. Awalnya Davies tidak percaya, namun Kate memberitahu jika seekor hewan terpapar hasil penelitiannya, maka hewan itu akan membesar secara tidak wajar. Kekuatan, kecepatan, dan ketangkasannya juga akan meningkat. Hewan itu juga akan bertingkah agresif tidak seperti biasanya. Davies kemudian mengajak Kate melihat kondisi George. Kate kagum saat melihat George yang menguasai bahasa isyarat. Di sini, Kate menjelaskan kalau Energine melakukan rekayasa genetika yang disebut CRISPR. Hal itu bisa mengkombinasikan kemampuan ikan hiu yang bisa bertumbuh dengan cepat, kekuatan kubang badak, kecepatan cita, dan berbagai macam kemampuan hewan lainnya. Mereka mengembangkan banyak kombinasi genetika hewan-hewan berbeda dan hasilnya bisa menciptakan monster jika seekor hewan menghirupnya. Kate menyebut kalau dia adalah satu-satunya orang yang bisa menyembuhkan George. Di tengah perbincangan, tiba-tiba George mengamuk. Dia semakin agresif. George menghancurkan kandang dan berlari keluar. Di luar kantor, George dihadang oleh beberapa petugas kepolisian yang siap menembak. Davies menyuruh para polisi untuk menurunkan senjata karena itu akan membuat George panik. Saat semuanya sudah tenang, tiba-tiba dari atas datang helikopter yang menembaki George dengan obat pius. George pun tumbang tidak sadarkan diri. Di dalam hutan Wyoming, Burke dan anak buahnya melihat pergerakan sebuah binatang aneh. Mereka pun berusaha menembaknya. Mereka lalu mendarat untuk menangkap hewan itu. Setelah beberapa saat menelusuri, mereka diserang oleh seekor monster serigala raksasa. Claire yang melihatnya dari jauh langsung pesimis karena dia tahu hewan itu tidak mungkin bisa dikalahkan. Dan benar sekali, secara singkat, Burke kehilangan semua anak buahnya. Di saat Burke akan kabur naik ke helikopter, serigala itu melompat dan menghancurkan helikopter tersebut. Burke yang ketakutan itu pun akhirnya menjadi santapan sang serigala. Malam harinya, di dalam pangkalan udara, Sekelompok pasukan membawa Davies dan Kate yang terikat masuk ke dalam sebuah pesawat. Di sana mereka ditemui oleh Russell. Dia adalah agensi IE yang ditugaskan untuk mengatasi kekacauan ini. Di dalam pesawat, Davies melihat luka-luka di tubuh George sebelumnya tiba-tiba menghilang. Kate menyebut kalau itu adalah kombinasi gentikus berduri Afrika yang bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Russell kemudian datang mendekati Davies. Russell mengetahui asal-usul Davies yang tadinya seorang tentara militer yang ditugaskan di Afrika melawan para pemburu ilegal. Davies memohon agar Russell melepaskan George, namun Russell menolak. Russell berkata kalau saat ini bukan hanya George satu-satunya hewan yang mengalami pertumbuhan aneh. Di luar sana masih ada satu lagi. Russell memperlihatkan rekaman seekor serigala raksasa yang viral di internet. Netizen menamai serigala itu Ralph. Di sini Russell juga mengetahui kalau Kate ternyata sudah bukan karyawan enerjen lagi. Kate sudah dipecat sejak dua tahun lalu. Bahkan Kate sempat di penjara karena tuduhan mencuri data perusahaan. Russell kemudian pergi. Davies terlihat kecewa mendengar penuturan Russell barusan. Davies pun kembali bertanya apakah Kate benar-benar bisa menyembuhkan George. Dengan jujur, Kate menjawab kalau dia tidak bisa. Di dalam kantor Energine, Brad memperlihatkan sebuah foto kepada Claire. Terlihat pasukan CIA membawa gorilla yang terinfeksi patogen di dalam sebuah pesawat. Claire mengenal sosok Kate yang juga ada di foto itu. Claire yakin adanya Kate di sana pasti bertujuan ingin mengumpulkan barang bukti dan balas dendam kepada perusahaan atas kematian saudaranya dulu. Brad pun langsung ketakutan karena dia tidak ingin di penjara. Claire lalu mengajak Brad untuk naik ke atas gedung. Di sana, Claire sudah mempersiapkan sebuah rencana. Claire memiliki obat penawar yang bisa menghentikan agresivitas hewan yang terpengaruh patogen. Claire juga memiliki pemancar gelombang ultrasonik yang sangat kuat dan bisa membuat hewan-hewan itu mengamuk dan berlomba-lomba ke gedung itu untuk menghancurkan pemancar tersebut. Claire akan menyalakan pemancar itu dan membuat George yang ada di dalam pesawat akan mengamuk dan membuat pesawat itu jatuh menewaskan semua orang yang ada di sana. Jika para hewan berhasil sampai di gedung Energine, Claire akan menyuruh militer menghancurkan hewan-hewan itu mengambil sampel DNA mereka dan kemudian menjualnya dengan harga yang sangat mahal. Kate pun langsung menyalakan pemancar miliknya tersebut. Dari jauh, monster serigala yang sedang makan siang langsung bereaksi saat mendengar gelombang ultrasonik itu. Dia berlari ke arah sumber suara. Di tempat lain, seekor mahluk raksasa yang sedang berenang di dalam air langsung berbelok setelah gelombang ultrasonik dipancarkan. Sementara itu di dalam pesawat, George yang tadinya pingsan tiba-tiba bangkit. George mengamuk sejadi-jadinya. George menghancurkan kandang yang menahannya. Orang-orang berusaha menembaki George, namun sia-sia, George masih terus mengamuk. Davis mencoba mengambil senjata obat bius, namun ternyata George menyandra Russell. Sesaat Davis bisa menenangkan George, namun George kembali agresif. Seseorang kemudian muncul menembaki George dari belakang. George pun melempar Russell dan menyerang orang itu. Tembakan orang itu mengenai bom yang ada di sana dan membuat pesawat itu meledak dan jatuh. Davis dan Kate bekerja sama melempar benda untuk menahan George. Davis dan Kate pun bergegas memasang parasut dan membuka pintu belakang. Davis mengambil satu parasut dan berusaha menyelamatkan Russell. Ternyata, George sudah siuman dan bersiap menyerang mereka. Beruntung Davis berhasil lolos dan membawa Russell terbang dengan parasut. Pesawat itu pun meledak hancur saat jatuh di tanah. Sesampainya di bawah, setelah memeriksa puing-puing pesawat, Davis tidak menemukan tubuh George. George berhasil selamat. Russell lalu pergi mencari sinyal untuk meminta pertolongan. Di dalam kantor Energine, Brad dan Claire sadar kalau Kate berhasil selamat. Beberapa saat kemudian, Claire melihat para anggota FBI datang menggeledah kantor mereka. Dengan tenang, Claire mengantar petugas FBI itu memeriksa semua isi laboratorium miliknya. Claire menyuruh Brad untuk tenang karena dia sudah mengatur semuanya. Di sekitar puing-puing pesawat, Davis menyuruh Kate untuk tidak mengikutinya lagi karena semuanya telah berakhir. Kate bingung apakah karena dia telah berbohong sebelumnya dan hal itu membuat Davis tidak mempercayainya lagi. Davis lalu menjawab, kalau berbohong adalah sifat asli manusia, itulah mengapa dia lebih percaya kepada hewan daripada manusia. Davis bercerita, dahulu dia adalah seorang perwira yang mengincar para pemburu binatang ilegal di Afrika. George masih kecil saat melihat induknya dibunuh dengan keci oleh para pemburu. Beruntung Davis berhasil menyelamatkan George dan membunuh semua pemburu ilegal itu. Kate kemudian berkata kalau George, yang seekor hewan, masih bisa percaya pada Davis. Bukankah seharusnya George membenci manusia setelah apa yang terjadi dengan induknya. Kate lalu bercerita, kalau dulu, dia mengembangkan patogen CRISPR untuk menyelamatkan nyawa saudaranya yang menderita penyakit kronis. Namun, Energen malah menyalahgunakan penemuannya itu untuk membuat senjata biologis pemusnah masal. Kate yang kesal pun berusaha menghancurkan laboratorium milik Energen. Namun, Kate tertangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Alhasil, saudaranya yang sakit itu tidak tertolong hingga tewas. Kate ingin mencari bukti untuk membongkar ke Doc Energine dan menghentikan penelitian mereka untuk selama-lamanya. Mendengar penjelasan itu, Davis pun luluh dan bersedia membantu Kate. Lalu dari atas kemudian terlihat rombongan helikopter yang datang menjemput mereka. Malam harinya, sampailah mereka di panggalan udara militer Belleville, Illinois. Di sana, Kate dan Davis diacak Russell menghadap pimpinannya yang sedang fokus meneliti pergerakan para monster. Di dalam layar, Davis melihat George dan monster serigala yang bergerak bersama menuju suatu tempat. Sang pimpinan militer berniat mengepung monster-monster itu di area pertambangan di luar kota Chicago. Karena diketahui kedua monster itu bergerak menuju pusat kota Chicago. Davis mencoba menjelaskan kalau apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Lebih baik mengevakuasi penduduk kota saja. Kate kemudian menjelaskan kalau Energen telah berhasil mengembangkan DNA kelelawar untuk komunikasi biosonar. Dan tampaknya mereka berhasil. Monster-monster itu dipanggil menuju gedung Energen yang memiliki antena pemancar gelombang raksasa. Para monster itu akan melakukan apapun agar bisa sampai ke sana dan menghancurkan antena tersebut. Namun, sang petinggi militer tidak percaya dengan penjelasan Davis dan Kate. Dia malah menyuruh anak buahnya untuk menangkap Davis dan Kate karena mereka berdua adalah buronan FBI. Sesaat setelah melangkah keluar dari dalam kantor, Davis melumpuhkan dua anggota militer dan mengajak Kate menuju sebuah helikopter medis yang tidak dijaga. Saat mereka akan naik, tiba-tiba muncul Russell. Tidak disangka, Russell malah memberikan kunci helikopter tersebut. Russell berkata kalau dia berhutang nyawa pada Davis. Russell juga bermaksud ingin membantu Kate mencari bukti untuk menjatuhkan energian. David dan Kate pun bergegas naik helikopter menuju Chicago. Sementara itu, serangan militer pun mulai dilancarkan di area pertambangan. Namun, hal itu sia-sia. George dan monster serigala mengamuk membunuh semua personil militer yang ada di sana. Sang petinggi militer pun memerintahkan untuk menurunkan senjata artileri berat ke kota Chicago. Mereka akan menyerang dengan kekuatan penuh dan mengevakuasi semua orang yang ada di dalam kota. Siang harinya, Davis dan Kate pun sampai di Chicago. Sebelum semua orang berhasil dievakuasi, George dan monster serigala sudah mengamuk menghancurkan semua yang menghalangi mereka. Di saat yang sama, terlihat sesuatu yang aneh bergerak dari dalam air. Itu adalah monster buaya dengan ukuran yang sangat besar. Militer pun menyerang makhluk-makhluk itu dengan kekuatan penuh. Namun, serangan itu sia-sia. Tiga monster yang mengamuk berhasil melumat tank dan pesawat dengan mudah. Di dalam pangkalan militer, sang petinggi militer menyuruh anak buahnya mengirim pesawat yang membawa bom nuklir. Dia ingin membumi hanguskan Chicago. Russell yang mendengarnya mencoba mencegah sang petinggi militer menghancurkan kota Chicago dengan bom nuklir. Pasti ada solusi lain. Namun, sang petinggi militer tidak mendengarkan omongan Russell dan malah menyuruh Russell tidak ikut campur lagi dalam urusan ini. Pesawat pembawa bom atom pun mulai diterbangkan menuju Chicago. Di dalam kantor militer, Russell mendapat laporan dari FBI bahwa ternyata memang benar ada satu server di Energine yang terkunci dan hanya bisa dibuka oleh Brad dan Claire saja. Russell kemudian bergegas menuju Chicago. Di kota Chicago, Davis dan Kate yang telah mendarat bergegas masuk ke dalam gedung Energine. Sesampainya di dalam, Davis mendapat telpon dari Russell yang memberitahu kalau 30 menit lagi bom nuklir akan dicatuhkan di kota Chicago dan menyuruh Davis bergerak cepat. Davis pun membantu Kate membobol pintu laboratorium dan memeriksa isinya untuk mencari obat penawar para monster. Dan ternyata benar, obat penawar itu ada. Akhirnya Kate berhasil menemukan obat penawar untuk para monster. Namun tiba-tiba muncul Claire dan Brad menodongkan senjata di belakang mereka. Claire menjelaskan, kalau itu bukanlah penawar, melainkan hanya menghilangkan agresivitas dari binatang yang terpapar saja. Sedangkan ukuran dan kekuatan mereka akan tetap sama. Claire lalu meminta obat penawar yang telah diambil oleh Kate. Claire kemudian menembak perut Davis dan membawa Kate menuju pangkalan helikopter di atas gedung. Di saat mereka akan masuk ke dalam helikopter, tiba-tiba George muncul. Brad pun kabur meninggalkan Claire. George mengamuk dan melempar helikopter. Beruntung Davis datang menyelamatkan Kate. Kate memberitahu kalau dia berhasil menyimpan satu penawar di tangannya. Di saat Davis dan Kate akan kabur, mereka dihadang oleh Claire yang membawa senjata. Davis kemudian berteriak memancing George untuk datang. Kate lalu memasukkan penawar ke dalam tas Claire dan meninjunya. Tiba-tiba, dari belakang George menangkap Claire dan memakannya hidup-hidup. Di bawah, Brad yang hendak kabur ditemui oleh Russell. Russell lalu meminta Brad untuk bekerja sama. Dia berjanji tidak akan memasukkan Brad ke dalam penjara jika Brad menyerahkan laptop yang ada di dalam tasnya. Brad yang tolal itu langsung percaya. Dia menyerahkan barang-barangnya dan kemudian pergi. Namun di luar dia tertimpa poing-poing dan tewas seketika. Sementara itu, monster buaya masih menghancurkan gedung untuk bisa sampai ke atas. Di atas, Davis mengajak Kate masuk ke dalam helikopter karena dia tahu gedung itu akan ambruk sebentar lagi. Beberapa saat kemudian, gedung itu pun mulai runtuh. Davis berusaha menerbangkan helikopter itu agar mereka tidak terpentur saat menyentuh tanah. Gedung itu pun hancur berkeping-keping. Beruntung Davis dan Kate berhasil selamat. Di sana, Davis melihat masih banyak orang-orang yang belum dievakuasi. Dia ingin menghubungi militer agar membatalkan serangan bom. Namun tiba-tiba, muncul George di hadapan mereka. Ternyata George sudah tidak agresif lagi. Obat itu berfungsi dan berhasil mengembalikan kesadaran George. Mereka lalu dikagetkan dengan kemunculan dua monster lain di tempat itu juga. Davis pun bergegas menyuruh Kate untuk naik kendaraan militer dan menemui Russell agar bisa membantu membatalkan serangan bom. Davis dan George akan berusaha menghentikan dua monster yang ada di sana. Kate pun bergegas pergi. Davis selalu memerintahkan George untuk menghajar dua monster itu. George langsung beraksi memawan monster buaya dan monster serigala. Davis membantu dengan menembaki monster-monster itu. Davis memancing monster serigala dan berhasil monster serigala diserang oleh monster buaya. Monster buaya mengigit monster serigala dan memakan kepalanya. Di tempat lain, Kate akhirnya bertemu dengan Russell. Dia pun meminta bantuan Russell untuk membatalkan misi pengeboman kota Chicago karena mereka berhasil menyadarkan George dan masih banyak orang yang belum dievakuasi di sana. Sementara itu, George dan Davis masih bertarung dengan monster buaya yang sangat kuat. Di tempat lain, Russell menelpon pangkalan militer dan menyuruh mereka melihat apa yang terjadi di arena pertempuran para monster. Sang petinggi militer pun terkejut melihat Davis dan George yang sedang bertarung melawan monster buaya dari layar monitor. Di arena pertarungan, melihat George yang terpojok, Davis melemparkan bom ke dalam insang monster buaya. Bom itu pun melegar dan melumpuhkan monster buaya itu. Namun hal tersebut tidak cukup. Monster buaya itu kembali bangkit. Saat monster itu akan menyerang Davis, George muncul menyelamatkannya. Monster buaya itu lalu melempar George hingga dada kirinya tertusuk besi bangunan. George berusaha kabur, namun monster buaya kembali menghajarnya bertubi-tubi. Davis kemudian menaiki helikopter militer di dekatnya dan menembakkan beberapa misil ke arah monster buaya. Hal itu memancing monster buaya bergerak ke arahnya. Davis terus menembaki monster buaya itu, namun monster buaya itu masih hidup. Monster buaya itu pun mengejar Davis. Di saat Davis terpojok, dari belakang datang George yang menusuk mata monster buaya dan akhirnya monster buaya itu pun berhasil dikalahkan. Misi pemboman pun akhirnya dibatalkan. Namun, George yang kesakitan merasa sudah tidak kuat lagi. Sambil bersandar di dinding, George mengucapkan salam perpisahan pada Davis. Melihat George yang sekarat, Davis pun berterima kasih karena George telah menyelamatkan nyawanya. George pun tewas, diam tak bergerak lagi. Kate dan Russell kemudian datang ke tempat itu. Kate mencoba menenangkan Davis yang menangis karena telah kehilangan teman satu-satunya itu. Kate menyebut kalau George telah berjasa menyelamatkan semua orang yang ada di sana. Namun ternyata, George pura-pura mati. George pun tertawa melihat Davis yang menangis. Dengan bahasa isyarat, George memberitahu kalau dia senang karena akhirnya Davis memiliki teman manusia. George memperlihatkan gerakan tangan yang membuat Kate bingung. Di sana, Russell berterima kasih pada Davis dan George karena telah berhasil menyelamatkan orang-orang. Russell berjanji akan mencarikan tempat yang layak untuk habitat baru George. Dan berakhirlah alur cerita film Rampage ini guys. Semoga kalian terhibur. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow semua media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton